Hai selamat datang di channel Kuro Taka Watasino Namaewa channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang YouTube jika kesulitan mencari channel saya tulis saja Kuro Taka K-O-R-O-T-A-K-A nanti akan langsung muncul channel saya diurutan yang agak atas bahkan mungkin paling atas di video saya yang ke-401 ini saya akan melanjutkan pembahasan soal matematika kelas 12 KTSP IPS nah di video saya sebelumnya sudah dibahas soal ini sampai dengan soal nomor 6B ok soal 6B disini sudah ada 6B jadi hari ini akan dibahas soal nomor 6C nah untuk mengerjakan soal nomor 6C disini bentuknya integral kemudian pecahan ini X pangkat tiga kurangi X per akar X akar X itu artinya X pangkat setengah akar X itu X pangkat setengah ya berarti kalau seperti ini itu bisa kita ubah dipecah menjadi X pangkat tiga per X pangkat setengah kita tulis seperti itu kemudian setelah itu dikurangi nah ini juga sama X per X pangkat setengah di X kita tulis di X selanjutnya tinggal kita kerjakan nah ini kita hitung dulu X pangkat tiga dibagi X pangkat setengah itu tinggal dikurangi saja pangkatnya berarti X pangkat tiga kurangi setengah berarti 2 setengah 2 setengah itu 5 per 2 nah 2 setengah itu 5 per 2 itu saya rasa sudah tau lah itu karena pelajaran SD gitu kan 2 setengah sama dengan 5 per 2 kemudian dikurangi ini 1 dikurangi setengah 1 kurangi setengah itu setengah berarti X pangkat setengah DX setelah seperti ini baru kerjakan seperti soal-soal sebelumnya seperti ini ini koefisiennya tidak ada berarti 1 per 5 per 5 per 2 ditambah 1 itu berarti 7 per 2 tinggal ditambahkan aja 5 tambah 2 7 berarti 7 per 2 gitu X pangkat 7 per 2 dikurangi setengah ditambah 1 itu nah 1 per dulu ya ini kan karena koefisiennya tidak ada berarti tulis 1 per nah setengah karena ditambah 1 itu sama dengan 3 per 2 caranya sama seperti tadi tinggal 1 tambah 2 itu 3 berarti 3 per 2 cara ini hanya bisa dipakai ketika per 2 ya kalau bukan per 2 itu tidak bisa 3 per 2 tulis lagi kemudian karena ini tidak ada angkanya itu artinya integral tak tentu sehingga sini harus ditambah C kemudian ini dihitung tinggal dibalik 7 per 2 menjadi 2 per 7 X pangkat ini tetap 7 per 2 kurangi ini dibalik seperti tadi 2 per 3 X pangkat ini tetap ditulis 3 per 2 plus C jadi ini jawabannya saya ulangi sedikit untuk 7 per 2 ini berasal dari 5 per 2 tambah 1 karena ini per 2 cara mudanya itu tinggal 5 tambah 2 itu berarti 7 7 per 2 seperti itu 7 per 2 ini itu dari sama caranya sama tadi 5 per 2 tambah 1 angkatnya itu yang ditambah 1 ini 3 per 2 itu berasal dari setengah ditambah 1 jadinya 3 per 2 cara lainnya seperti tadi karena ini per 2 berarti tinggal di jumlahkan saja antara pembilang dan penyebut yaitu 1 ditambah 2 berarti 3 nah ini jadinya 3 per 2 seperti itu sedangkan 2 per 7 itu tinggal 7 per 2 ini dibalik karena 1 per 7 per 2 itu bisa saja cara mudanya tinggal dibalik saja jadi 2 per 7 seperti itu ya demikian video saya kali ini semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk soal nomor 6 DEFGH akan dibahas di video saya berikutnya ya terus dukung channel saya supaya bisa monetisasi lagi jangan lupa like subscribe share bunyikan lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar minta subscribe jangan komentar minta dikunjungi jangan komentar minta minta yang lain yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati